Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Kada tetap diam saat Azriel dibentak suami Raul Lemos Seolah beri sindiran dan puji anak kandungnya Berseteruan antara Chris Dayanti dan kedua anak kandungnya Seperti tak ada habisnya Keduanya sempat bersiteru pada 2015 Hingga membuat ibunda Chris Dayanti sampai jatuh sakit memikirkan cucunya Untungnya permasalahannya sempat merada dan tak lagi tercium ke publik Namun ketiganya kini kembali bersiteru Bahkan Azriel yang biasanya diam kini pun angkat bicara Permasalahan kali ini berawal saat Aurel mengajak ibu kandungnya Chris Dayanti Untuk bertemu melalui aplikasi Zoom Namun Aurel mengajak melalui komentar salah satu foto Chris Dayanti Aurel pun menyinggung bahwa Chris Dayanti tak kunjung membalas pesannya di Whatsapp Rupanya permasalahan Aurel yang semakin berkepanjangan saat suami Chris Dayanti Kini buka suara sambil sebut ia dan Aurel sempat kena omel Raul Lemos Tak hanya Instagram story Azriel juga mengunggah potretnya bersama Aurel saat kecil sambil menuliskan action yang serupa Di tengah kemelut Raul Lemos kembali mengunggah Instagram story Yang diduga kembali menyugudutkan anak-anak kandung Chris Dayanti Pada Instagram tersebut Raul Lemos mengunggah potret dirinya Yang tengah menggendong Chris Dayanti Tak hanya itu Raul Lemos pun menuliskan pepatah kalimat pada foto tersebut Gitu aja kok repot tulis Raul Lemos di ikusi emosi ketawa Raul juga mengunggah dua foto lainnya bersama Chris Dayanti Selain itu Raul Lemos juga mengunggah potret dua anaknya bersama Chris Dayanti Kelan dan Amora Sementara untuk putrinya Raul mengunggah Amora yang tengah mengenakan dress berwarna merah Dan sopatu berwarna emas Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Pokberita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh